Intro Rupakan Maxi Scooter, itu kata Yamaha Rupakan motor yang tergolong laku di kelasnya Dan hingga sekarang akhirnya mengalami facelift Ini adalah Yamaha X-Max 250 Connected Intro Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Hmm, X-Max, namanya ada Max-nya Biasanya Scooter Yamaha yang ada Max-nya merupakan motor yang berbodi bongsor Ya, tapi belum tentu mempunyai mesin yang besar juga Karena di luaran sana, X-Max mempunyai varian dengan kapasitas mesin hanya 125cc saja Ya, pelan Anda bisa bayangkan, motor yang bodinya besar, mesinnya kecil Bayangkan kalau di Jakarta, pasti akan diklaksonin Untungnya, yang versi Indonesia bermesin lumayan kencang, 250cc X-Max juga mempunyai mesin 300cc dan 400cc Namun sayangnya tidak masuk Indonesia Yamaha lebih memilih sekalian mesin yang besar saja Seperti T-Max 530cc Lalu bagaimana dengan Maxi Scooter? Yes, X-Max 250 termasuk ke dalam Maxi Series di Yamaha Istilah Maxi ini sudah muncul di Eropa tahun 2000an Yang merupakan motor campuran antara kenyamanan dan motor yang sporty Dan motor pertama di Maxi Series ini adalah T-Max Ya, CC-nya besar Namun ya, Yamaha punya keinginan agar Maxi Series ini bisa dinikmati semua golongan Sehingga muncullah N-Max untuk versi yang lebih murah Namun kemudian muncul X-Max di tahun 2017 Lalu muncul Yamaha Aerox dan terakhir Yamaha Lexi Oke, sekarang kami akan mereview salah satu Maxi Series dari Yamaha Yaitu X-Max 250 yang terbaru Apa saja yang baru? Review ini dilanjutkan oleh mamang-mamang itu X-Max yang baru, yang lama Ini 66 juta, ini masih ada 62 juta Bedanya apa? Nih, lampu depan itu sudah pasti beda Karena X-Max yang baru, dia sudah benar-benar X X, di bawahnya ini DRL Terus di sini ada headlampnya Headlampnya ini berbeda Yang dulu itu lebih melebar Karena ini lebih mengecil Jadi kalau dari depan, itu serasanya si X-Max ini lebih ramping Nah, perbedaan dimensinya sebetulnya tidak jauh-jauh amat Lebarnya itu hampir sama Panjangnya beda, hanya 5 mm saja Dan lebih rendah, sekitar 5 mm juga Apakah ada perbedaan? Nanti, cara nyetir nanti Tonton sampai habis video ini Kalau ingin tahu bedanya di mana Terus, yang dulu itu seperti ini Ada doff-doffan, boli depannya Kalau yang ini sudah glossy Terus, plugboardnya Sudah ada tanduknya Kalau ini, ini tidak ada tanduknya Walaupun si velgnya Nih ya, velgnya itu sama Motifnya itu sama banget Warna bronze juga Single disc juga ABS depan, belakang juga sama Ya, bedanya dari penampilan berarti Yang beda lagi dari samping sedikit Nah, di sini ini beda Bagian samping sini beda Sebelah sini itu lebih Ya, ini lebih gede gitu ke datangnya Ini kayak lebih polos ya Oh, lampu sennya Ini di bawah Yang sekarang itu ada di atas Nah, yang saya bingung dari dulu Ini kenapa nggak dijadiin spion aja ya Padahal ini cocok banget ya Kalau dijadiin spion Kayak T-Max kan T-Max itu di bagian depan Ada di sebelah sini Cuma kalau X-Max itu masih senang banget ya Kenapa pakai spion kayak ginian gitu di sini Padahal ini cocok banget Kalau dijadiin spion Sedikit dilebarin Nah, jadi ada spionnya keren gitu loh Nomor polisinya masih tetap di atas Windshield-nya juga lebih pendek Yang baru Sekitar ya beberapa mili Yang ini udah diganti sama pemiliknya Cuma ini lebih tinggi buat itu Daripada yang barunya Bannya Dia pakai ukuran 120-70 ring 15 Yang depan Yang belakang lebih lebar lagi 140-70 ringnya juga tetap sama 15 inch Ini ada radiator Tuh, di bawah-bawah semua Sama sih Bahkan ini ya cover-covernya juga Masih tetap sama Oh, ini lampu jauhnya Ini dua-duanya Kalau yang dulu Itu ada di tengah kan Lampu jauhnya Di sini Ini dua-duanya nyala Kiri kanan Jadi lebih keren lah Lebih keren Nah, ini bagian sampingnya juga ada Ini lebih atas nih logonya Terus Bagian-bagian di sini nih Kayak Delta box lah Ya bilang lah ya Gitu aja ya Ini juga beda Ini beda sama yang dulu Terus sebelah sini juga beda Di bagian tutup tangki bensinnya Itu beda Ini lebih kelihatan Ditumpuk-tumpuk Lebih rame Cuman sayangnya Kalau lebih rame ini Kelihatan Jadi nggak rapihnya Karena ada gap Ini ada gapnya Dan potongannya tuh Nggak rapih gitu loh Kalau yang dulu tuh Rapih banget Di dalam plastiknya Jadi bagus Belakang beda Nih Yang dulu X-Mac itu Gede Lampu belakangnya Sekarang jadi lebih sipit Lebih merah Karena X-Mac yang dulu Warnanya keping-pingan gitu Warna merah muda gitu Kalau ini bener-bener Pure Red gitu Jadi lebih seksi Ada lampu sennya juga Sennya juga LED Nah, di sininya Mirip-mirip Tapi tak serupa Karena di sininya beda Untuk yang X-Mac baru Sparkboardnya Sama Sebetulnya Cuman ditambah Nih Ada mata kucingnya Sock breakernya Tetep ganda Ada Pengaturan tuh Ada Satu Dua Tiga Ada tiga pengaturan Mau keras Atau lembutnya Dan di belakang Masih pakai rem cakram ABS juga Mesinnya juga sama 16,8 KW Atau 22 HP Torsinya adalah 24,3 Nm Terus Karakternya adalah Bor sama stroknya Hampir seimbang gitu Jadi Mengisi di setiap RPM Nanti kita Tes Jalan Seenak apa Yang ini Ada perbedaan juga Nggak Sama yang lama Mau tau bedanya Dimana lagi Si headnya masih sama Sebetulnya Nih ya 795 Jadi masih tetap sama Cuma anehnya Yang dulu Saya kan 172 cm Tapi ini bisa Sekarang menapak Hampir sempurna Kalau dulu Agak jangkung gitu loh Orang 170 ke atas aja Masih Jinjit Tapi ini Sudah bisa Menapak sempurna Why Joknya Joknya Sama-sama mampu Tidak ada yang berbeda Padahal disini Lebih Slim Biar sih Kita yang Nggak terlalu Ngangkang Dan Bedanya lagi Nah Ininya Ya kargonya Masih tetap sama Ada dua helm juga Cuma ada beda bentuk Nah disini nih Ada cowakan Kalau yang dulu Itu nggak ada cowaknya Jadi Menyesuaikan dengan Kursinya Cuma sayangnya Kursi seperti ini Kan baru ya Kalau yang dulu tuh Ada tipe yang Comfort Seperti yang punya Ompok ini Punya ompok nih Nih Yang punya ompok Ini versi yang lama ya Nih Ini nggak begitu Menyelok banget ya Terus Nih kan Dalamnya tuh lurus Tapi yang zaman dulu Joknya tuh ada Tipe yang comfort Seperti ini Yang mahal Tapi duduknya enak Lebih empuk Daripada yang Standarnya Nah yang paling Membedakan adalah Dari versi yang lama Ke versi yang baru Adalah dari Speedo nya Speedo nya Kalau yang lama tuh Kayak gini Ini kayak mobil banget ya Ada analog nya Terus di tengahnya tuh Ini tengahnya tuh Kayak digital Matrix cluster gitu Masih ya Zaman-zaman dulu Cuman yang sekarang Dengan perbedaan Hampir 4 juta Sampai 5 juta Kita dapet speedometer Yang keren banget Dan teknologi nya Sudah canggih Nih Wih Numpuk Yang atasnya speedometer Disini cluster Fuel gauge gitu ya Bawahnya odometer Dan dibawahnya TFT LCD 4,2 in Coba bayangin Di sebuah motor Akhirnya Yamaha Mengeluarkan yang beginian Di bawahnya ini Keren banget Ada average speed Average fuel Instant fuel Yang pada saat itu existing Terus bahan bakar existing Trip time nya keliatan Terus Pantesan panas banget 33 derajat celcius Ini jam 5,2,3 Coba bayangin Hampir maghrib ya Terus Temperaturnya Juga ada tuh Terus Baterai nya berapa volt Kalau lagi jalan Kelihatan Average speed Fresh fuel lagi Udah Balik lagi ke awal Terus ada apa lagi Disini juga ada RPM nya Cuman ini bisa dirubah-rubah Dari mana Dirubahnya Dari sini Saudara-saudara Banyak sekali Tadi kan takometer Bisa dirubah ke Grafik Ke Seberapa irit Kita nyetirnya Tuh Bisa dirubah-rubah lagi Keren ya Terus Yang terakhir adalah Ini yang paling keren Yes Ada Map nya Mudah-mudahan Nanti ada Apple Bike Play Android Bike Auto Bisa aja ada Ini kayak gini Jadi kelihatan Jadi kita bisa menentukan Destinasinya Ini karena ada Third party Jadi ada aplikasinya Dia disambungin ke sini Namanya pakai Garmin Dan kita harus download dulu Nih Nanti Bisa disambungin Kan sama Sama banget Nanti kita masukin Mau kemana nih Misalnya mau ke Bandung Gitu ya Cari Ya kan Ini Go Langsung dia Nyesuaiin Tuh Keren sekali Stop deh Loh Kok bisa nyambung disitu Pakai bluetooth Karena disini Bluetoothnya Itu gak nyambung Hanya ke peta saja Dia nyambung ke Y-connect Nah di Y-connect ini Ada apa aja Disini bisa kelihatan ya Motor kita tuh kayak gimana Terus juga ini harus diganti Olinya atau enggak Akinya seberapa Terus juga ada Odometernya Terus Kita bisa Ngelihat seberapa Irit Kita menyetir Dari satu hari Atau sebulan Atau Setahun Coba bayangin Keren banget Terus kita Bisa ketahuan Bisa nyetir kemana aja Ada rekordnya juga Mode echo nya seberapa Dan Kita bisa ngasih tau nih Istri kita Kita tuh kemana aja Kemarin seharian Gitu ya Makanya kalau Pakai ini Hati-hati Jangan Dikasih tau Istri tuh bisa kayak gitu Aplikasinya bisa Ngasih tau Dimana aja Kita singgah Ini sih Aplikasi yang keren sih Jadi gak usah Repot-repot lagi Kita bawa Kayak gini-ginian Bungkus-bungkus Handphone gitu Tinggalan jaman Udah ada Keren ya X-Mac Ah Cobain Lebih enak Ini akibat gini ya Akibat dia ngelok kayak gini Itu motornya jadi gak kerasa Begitu berat Kalau yang dulu tuh berat banget Keliatannya Nah disini ada tombol kesenangan Ada yang namanya kill switch juga Jadi startarnya disini nih Disini Matiin juga disini Sama Terus hazard Ada hazardnya juga Disini ada tombol Lampu Lampu di tengah Biasa Lampu jauh Ini passingnya Sian kiri Sian kanan Klakson Dan juga disini ada yang namanya Untuk pengaturan MIDnya disini nih Tuh Ini pengaturan MIDnya gak sebingung Yang dibayangkan Ini sangat simple sekali Dan Senangnya tuh intuitif Dan juga Tidak lagi Itu yang saya suka Nah Udah Kan saya pengen jalan-jalan aja Udah Nanti aja di depan Ini lagi dititipin helmnya Di depan Di depan Di depan Enggak Udah pokoknya ajaib aja Kita coba XMAX Saya nakapa nih XMAX nih Nah itu XMAX yang lama tuh Yang di depan Jadi kita bandingkan langsung ya XMAX lama Sama XMAX yang baru Ini kayaknya gesit-gesitnya juga Hampir mirip-mirip ya Soalnya dimensinya cuma beda 5mm Sama yang lama tuh Ini lebih pendek Dan juga lebih lebar Tingginya tapi kurang Kurang 5mm juga Daripada yang lama Jadi Katanya sih diklaim Lebih gesit Daripada yang Lamanya Jadi XMAX itu Bener-bener Kerasa kayak motor Maxi Scooter banget ya Berbeda dengan Yang scooter yang Ya Let's say CC-nya sama Seperti Honda Forza Kalau XMAX tuh Kerasanya lebih gambot Gitu daripada itu Cuma memang Forza sedikit Lebih gesit Kalau ini memang Sedikit lebih gede Dipakainya jadinya Kurang gesit Sedikit daripada Forza Cuma dipakainya Lebih enak Kalau lagi turing-turing Karena dia bodinya Gede Pembagian torsinya Masih Jadi bisa di Beset-beset Kalau luar kota Nah seneng ya Sebetulnya Ini perbedaannya yang lama Sama yang baru itu Nggak terlalu banyak Dari depannya memang beda Mukanya Belakang juga beda Cuma yang paling menyenangkan Adalah melihat Dari dashboardnya Dashboardnya beda sendiri Yes Dia sudah ada TF-TLC Jadi kayak motor-motor Mahal gitu loh Mahalnya tuh Mahal banget Kayak motor Moge Yang udah ada TF-TLC Bisa nampilin maps Dengan baik Terus terpisah Antara Speedometernya di atas Field gauge-nya di atas Tapi yang terbawahnya Ini lebih banyak Informasi lagi Kalau untuk turing-turing Ini enak banget Jadi kita nggak perlu Pakai mounting Handphone lagi Karena udah ada Layarnya Navigasinya pun ada Lihat Luar biasa Ini siang-siang Kayak gini Ini ada matahari ya Ini ada matahari Nyorot langsung ke Speedometer Tapi dia terang sekali Bisa langsung kebaca Dengan jelas Ini seneng ya X-Mac Yang baru Sama lah Gesit-gesitnya ya Sama yang X-Mac yang depan Yang lama tuh Gesit-gesitnya Mirip-mirip lah Cuman ini Kerasa lebih Kayak lebih Enak Gara-gara dia Di compact-in bodinya Oh iya Satu lagi Ini walaupun Bodinya lebih compact Tapi Beratnya Nambah 2 kg Dari yang 179 Tuh yang depan Yang belakang ini 181 kg Ya 2 kg Lebih berat Daripada Yang lamanya X-Mac itu Dia punya Board and stroke Hampir seimbang ya Jadi Dia Tenaganya tuh Mengisi Di setiap RPM Jadi senengnya disitu Makanya kalau dipakai Turing ini Enak banget Gak ada yang Kelebihan Overpower di bawahnya Atau di atasnya Tapi dia Seimbang Setiap digas Itu Powernya tuh Keluar semua Nah Yamaha juga dia Punya Rem yang bagus ya Sensitive ya Sensitive tapi Empuk Jadi setiap di rem tuh Ah nikmat lah Nah navigasinya Kita keluarkan lagi Tuh Aduh Enak banget Gak usah ngeluarin Handphone Tapi sayangnya dia Gak bisa terintegrasi Dengan Google Map ya Jadi dia harus punya Aplikasi ketiga ya Dia pake Garmin Jadi kalau misalnya Di handphone Kalian itu Belum punya Atau Belum di download Petanya Petanya tuh 2GB Ya Jadi gak keliatan Mapnya Mestinya dia Kalau terhubung sama Google Map Itu enak banget ya Tapi gak apa-apa Ini aja udah Update banget tuh Ini udah cukup Detail Tenaganya Asik banget XMAX Jadi sampai sekarang XMAX yang lama Itu masih dijual Ya harganya tuh Berbedaannya sama XMAX yang Terbaru ini Mukanya baru Lebih ganteng Itu cuma sekitar 4 jutaan lah Bedanya Yang bener-bener ini lah Kagok ya 66 juta Atau Ya sekitar segitu Kita bisa dapat Motor yang keren Yang ini sih Terutama membantu Banget nih Jadi gak terlalu banyak Yang Bergantung-gantung Disini Atau monitor Gitu ya Yang Kadang-kadang itu Bisa Terjatuh Atau misalnya Di jabel orang Gitu ya Handphonenya Ini aja Keren Overall mengenai Yamaha XMAX terbaru Merupakan motor yang Cukup niat Men-faceliftkannya Ya biasanya motor di Indonesia Kalau facelift hanya berubah Stiker-stiker saja Atau mau di velg Namun XMAX Malah menghadirkan Muka yang baru Dengan teknologi Y-Connect Yang sangat membantu Bernavigasi Ketika Anda Sedang touring Keluar kota Ya XMAX memang Sangat cocok Untuk touring Keluar kota Kemudian bagaimana Dengan harganya Harga Yamaha XMAX Connected ini adalah 66 juta rupiah Hmm Bagaimana menurut Anda? Apakah worth it? Silahkan komentar di bawah Semua ini adalah Hupini pribadi saya Dan memang-meng-meng itu Sayangnya Kami tidak dibayar oleh Siapapun dan apapun Yang terlihat pada video ini Jangan lupa tekan tombol Di pol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Mesmobi Apabila belum berikut Dengan tombol loncengnya Share video ini Seluruh dunia Melalui sosial media Anda Dan jangan lupa Follow sosial media kami Termasuk Instagram Terima kasih telah menonton Oh iya Cek website berita kami Motomobi News Motomobi News Dot ID Terima kasih telah menonton 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 Kami Moskoyan Terima kasih telah menonton